Rema hari ini, Yesaya 54 ayat 2 Lapankanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saat pertama kali membuka klinik, Yesi berdoa dan beriman kalau kunjungan pasien dalam satu hari akan mencapai 50 pasien. Yesi terus berdoa agar Tuhan mengabulkan permohonannya. Ya, memang bagi Tuhan ini adalah perkara yang mudah. Hanya dalam waktu singkat, kunjungan pasien di klinik Yesi mencapai angka tersebut. Namun selama beberapa tahun jumlah pasiennya tidak ada peningkatan sama sekali. Sehingga Yesi pun bertanya-tanya, kenapa pertumbuhan tidak terjadi? Padahal pelayanan di kliniknya sudah dibuat sebaik mungkin, dan ia juga setia dalam memberikan perpuluhan. Jawaban Tuhan atas pertanyaan Yesi begitu sederhana, tetapi masuk akal. Dalam kehidupan ini, kita pun seringkali mengalami hal yang sama seperti Yesi. Kita hanya fokus pada satu tujuan dan berpuas diri dengan pergerakan kemajuan kita yang stabil atau bahkan stagnan. Kita tidak berusaha untuk mengalami terobosan, baik dalam dunia usaha maupun dalam hal pelayanan. Sedangkan Tuhan ingin membawa kita agar kita bisa maju yang lebih cepat. Tuhan rindu kita memperbesar kapasitas kita, kapasitas keahlian kerja, kapasitas rohani, kapasitas pola pikir, dan lain-lain. Sebab dengan memperbesar kapasitas, semakin cepat pula kemajuan yang bisa kita capai. Seperti yang tertulis dalam Rema hari ini, Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Lapangkan kemah, bentangkan tenda, panjangkan tali kemah, dan panjangkan patok. Berbicara tentang perluasan, baik dalam dunia kerja maupun dalam kerohanian kita. Sejatinya, Tuhan begitu rindu agar setiap kita mengalami kemajuan yang lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sebab ada hal-hal besar yang menanti kita, dan yang Tuhan ingin agar kita kerjakan. Dengan memahami kerinduan Tuhan, maka sekalipun ada hambatan, rintangan, dan pergumulan, kita akan senantiasa bersyukur dan tetap percaya bahwa kita akan mengalami percepatan. Sebab Tuhan sendirilah yang akan membawa kita terbang tinggi bersamanya. Bagaimanakah pergerakan visi dan impian Anda selama ini? Mengapa Anda perlu percaya bahwa Tuhan ingin membawa Anda dalam kemajuan yang lebih cepat? Bagaimana Anda bisa mengikuti pergerakan Tuhan untuk membawa kita maju lebih cepat? Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih untuk segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas segala yang kami miliki saat ini. Namun kami mau tetap percaya bahwa Engkau akan membawa kami semakin maju lebih cepat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.